Mengawali informasi pertama kita, pada siang ini pemirsa hujan deras dan angin kencang melanda Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu Petang. Musibat tersebut menimpa sejumlah pohon tumbang akibat terjangan angin kencang dan juga sebuah baliho. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Gunung Kidul pada Rabu 8 Juni 2022 petang. Dari informasi yang dihimpun sejumlah pohon tumbang akibat terjangan angin kencang termasuk juga sebuah baliho. Dikatakan oleh Kapolsek Wodosari, Kompol Edi Purnomo, jika hujan deras dan angin terjadi selepas asar dan membuat sejumlah kerusakan di sejumlah lokasi. Seperti yang terjadi di Padukuhan Purwosari, Kelurahan Baleherjo, terdapat dua pohon tumbang yang menimpa kabel listrik PLN sehingga aliran listrik padam. Sedangkan di dusun Pancuran Yidu juga terdapat pohon tumbang yang menimpa rumah. Selain itu juga terdapat sejumlah rumah warga yang ada di dusun sumber mulia porak-poranda akibat terjangan angin. Kini Kapolsek Wodosari bersama relawan dan TRC BPBD masih melakukan asesmen di lapangan. Sejumlah pohon tumbang telah berhasil dievakuasi, terutama pohon tumbang yang menutupi badan jalan. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!